Bagaimana Tuhan Yesus menyatakan melayanan publiknya melalui tanda Tapi tanda itu bercorat misteri tapi juga publik Mengapa tanda ini bercorat misteri pada saat Yesus dia dipermandikan di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembar Karena tentang dia Yohanes telah mengatakan Tadi kita dengarkan bahwa dia lebih besar, lebih berkuasa daripadanya sendiri Dan kemudian bagaimana caranya dia menerangkan Mengapa Yesus lebih besar, lebih agung daripada dia Secara publik karena roh kudus turun atasnya dalam bentuk kelihatan Seperti seekor burung merpati Dan menyatakan siapa Yesus ini Putra yang dikasih oleh Bapak Inilah pernyataan pergulaan pelayanan Kristus di dunia ini Kepada umat di Efesus, Santo Paulus dia menekankan pelayanan Yesus dengan satu aspek Gambarannya sederhana sederhana Dalam Efesus 2.14.15 dikatakan Dia adalah damai sejahtera kita Yang mempersatukan kedua pihak dan telah merubukkan tembok pemisah Yaitu perseteruan Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri Yesus Kristus Dirinya Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera Jadi Kristus dia datang dalam pelayanannya untuk mengajak manusia Bagaimana dia menghancurkan tembok-tembok pemisah Bagaimana dia memberikan kepada manusia satu terang Agar manusia melalui pelayanan terutama melalui wafat dan kebangkitannya Kristus memberikan kepada manusia satu terang Satu rahmat untuk bersatu Yesus datang untuk mempersatukan Menghancurkan tembok-tembok itu Jika kita memahami mengapa kita buat tembok Yang kita langsung paham juga Mengapa penting untuk menghancurkan Kita membuat tembok untuk memisahkan diri Menjaga diri kita Membuat bahwa orang lain tidak campur tangan dengan diri kita Kita sebagai orang beriman Kristiani Percaya bahwa sikap dan kenyataan itu Hanya mungkin bisa diatasi Dalam cinta dan kekuatan diri Memang sekarang ini hampir setiap orang Buat rumah yang pertama dia buat tembok Baik dia pelayan publik Dia masyarakat biasa Dia gereja Dia umat Islam Dia umat kita buat tembok Jelas Saya Dia umat kita buat tembok